Hai topik kita kali ini adalah tentang fungsi kontinu jadi definisi dari fungsi kontinu itu sebuah fungsi kontinu di X sama dengan C jika limit fx X menuju C sama dengan FC nah syarat yang harus dipenuhi supaya dia kontinu ada tiga yang pertama yaitu bahwa FC nya ada artinya C berada pada daerah asal F kemudian yang kedua limitnya ada dan yang ketiga hasil dari 12 itu harus sama jika ketiga syarat ini dipenuhi maka dia kontinu jika salah satunya tidak dipenuhi ini maka dia tidak kontinu nah terlihat contoh yang pertama kalau FX sama dengan satu per X maka untuk X lebih besar dari nol kita kasih dulu yang pertama untuk X lebih besar dari nol itu misalnya kita ambil X nya sama dengan 2 jadi kita misalkan kita ambil X nya sama dengan 2 maka kita uji untuk syarat yang pertama yaitu bahwa FX yaitu bagian A FX sama dengan 1 per X nah kita substitusi nilai X nya yaitu tadi 2 maka F2 sama dengan 1 per 2 jadi dari sini kita bisa simpulkan ada nilainya artinya F2 nya mempunyai nilai selanjutnya kita uji yang B yaitu untuk limitnya B limit Fx yaitu X menuju 2 dari FX itu sama dengan limit X menuju 2 dari 1 per X yaitu ini tadi FX nya kita substitusi selanjutnya kita substitusikan nilainya kita substitusi nilai X nya 2 sehingga kita perolelah hasil limitnya adalah 1 per 2 nah dari sini berarti limitnya mempunyai nilai atau ada nilainya selanjutnya yang C kita uji apakah A dan B nya sama yaitu limit X menuju 2 FX ternyata nilainya adalah sama dengan F2 atau FX nya yaitu sama-sama setengah dengan demikian bisa kita simpulkan jadi Fx adalah fungsi kontinu fungsi kontinu untuk X lebih besar dari 0 atau fungsi kontinu untuk X sama dengan 2 yang artinya berarti jadi Fx kontinu untuk X lebih besar dari 0 selanjutnya kita lihat yang kedua yaitu untuk kebalikannya selanjutnya kita uji untuk kebalikannya yaitu X lebih kecil dari 0 nah kita misalkan kita uji untuk kita uji untuk pertama Fx yaitu tadi 1 per X x berarti menjadi 1 1 per X ini kita substitusi X nya menjadi 3 sehingga menjadi F min 3 sama dengan 1 per minus 3 berikutnya kita uji untuk itu limit limitnya yaitu limit X menuju min 3 Fx itu sama dengan limit X menuju min 3 dari 1 per X yaitu Fx nya tadi kita substitusi selanjutnya kita substitusi nilai X nya sehingga kita peroleh menjadi 1 per minus 3 lalu berikutnya kita lihat untuk yang C apakah nilai dari A dan B sama yaitu limit X menuju min 3 3 dari Fx dan F minus 3 nya ternyata adalah sama yaitu sama-sama 1 min 1 per 3 berikutnya dengan demikian misalah kita simpulkan jadi Fx jadi Fx adalah fungsi kontinu adalah fungsi kontinu adalah fungsi kontinu untuk X sama dengan minus 3 ini artinya ini artinya Fx untuk X untuk X lebih kecil untuk X lebih kecil dari 0 selanjutnya kita menguji untuk X sama dengan 0 Jadi untuk X sama dengan 0 Maka kita peroleh F Maka F 0 itu sama dengan 1 per X X nya kita substitusi 0 Maka menjadi 1 per 0 Ini artinya tak hingga Nah dengan demikian Jadi F X tidak continue Tidak continue untuk X sama dengan 0 Karena salah satu syarat yaitu syarat F X nya Harus mempunyai nilai tidak memenuhi Maka dari sini Misalnya kita simpulkan Bahwa fungsi FX Sama dengan 1 per 3 Adalah continue Untuk semua nilai X Tetapi Untuk X sama dengan 0 Tidak continue Maka Dengan demikian kita tuliskan Fungsi FX Seperti gara lah continue Untuk semua nilai X Kecuali X sama dengan 0 Nah selanjutnya Nah selanjutnya Untuk contoh yang kedua ini Kita disuruh menyelidiki Dari FX yang berbentuk Pecahan Aljabar Atau fungsi pecahan Lalu Kita akan menyelidiki Untuk X sama dengan minus 2 Dan X sama dengan 2 Maka yang pertama Kita selidiki untuk X sama dengan minus 2 Sehingga FX Kita Cari nilai FX nya Dengan nanti Mensubstitusi X nya menjadi minus 2 Maka dari sini Kalau kita Cari nilai F Min 2 nya Berarti sama dengan X nya Kita substitusi Jadi minus 2 Maka menjadi minus 2 Kuaret Kurang 4 Per Minus 2 Kurang 2 Maka dari sini Kalau kita uraikan Kita dapatkan 4 Kurang 4 Per Minus 4 Inilah yang sama dengan 0 Per Minus 4 Sama dengan 0 Nah Ini berarti Ada nilainya Untuk X sama dengan Minus 2 Nah berikutnya Kita Melihat Nilai Limit nya Yaitu Bagian B Limit X Menuju Minus 2 Dari FX Itu sama dengan Limit Kita Substitusikan Nilai FX nya Yaitu X Kuadrat Kurang 4 Per X Dikurang 2 Selanjutnya Kita Faktorkan Fungsinya Sehingga Ini bisa Menjadi Limit X Menuju Minus 2 X Kuadrat Kurang 4 Kalau kita Faktorkan Ini Ini adalah X Tambah 2 Kali X Kurang 2 Per 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 X Kurang 2 Lalu Kita Eliminasi Yang bisa Kita Habiskan X Kurang 2 Dengan X Kurang 2 Sehingga Hasilnya Kita Proleh Bahwa Hasil Limitnya Adalah Minus 2 Tambah 2 Sama Dengan 0 Berarti Ini Hasil Limitnya Mempunyai Nilai Atau Nilai Limitnya Ada Bisa Kita Simpulkan Atau Kita Uji Lagi Untuk C Yaitu Bagaimana Nilai Dari Si A Dan Si B Kalau Kita Lihat Bahwa Nilai Limit X Menuju Min 2 Ternyata Sama Dengan Nilai Dari FX Maka Dengan Demikian Bisa Kita Simpulkan Bahwa FX Itu Jadi Bisa Kita Simpulkan Bahwa FX Continue DX Sama Dengan Minus 2 Selanjutnya Kita Uji Untuk Yang Kedua Yaitu Untuk X Sama Dengan 2 Karena Tadi Di soalnya Ini Kita Juga Harus Menguji DX Sama Dengan 2 Nah Kita Cari Dulu Nilai F2 Yaitu FX Tadi Adalah X Quadrat Dikurang 4 Per X Dikurang 2 Maka Kalau Kita Substitusikan Nilai X Sama Dengan 2 Kita Bisa Memperoleh Nilai F2 Yaitu Sama Dengan 2 Kuadrat Dikurang 4 Per 2 Kurang 2 Ini Menjadi Sama Dengan 0 Per 0 Nah Dari Sini 0 Per 0 Artinya Tidak Terdefinisi Atau Tidak Mempunyai Nilai Berikutnya Kita Melihat Atau Menguji Pada Limitnya Yaitu Bagian B Limit X Menuju 2 Dari FX Sama Dengan Limit X Menuju 2 FX Kita Substitusi Yaitu X Kuadrat Kurang 4 Per X Dikurang 2 Selanjutnya Sama Seperti Yang Tadi Kita Pak Torkan X Kuadrat Kurang 4 Sehingga Kalau Kita Pak Torkan Kita Proleh Menjadi Limit X Menuju 2 Dari X Tambah 2 Kali X Kurang 2 Per X Kurang 2 Lalu Kita Eliminasi Yang Bisa Kita Eliminasi Yaitu X Kurang 2 Maka Kalau Kita Substitusikan Nilainya Kita Proleh Hasilnya 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 Nah Ini Artinya Limitnya Mempunyai Nilai Atau Ada Nilai Limitnya Selanjutnya Kita Melihat Bagian C Apakah Nilai Limit Dengan FX Itu Sama Nah Kalau Kita Lihat Ternyata Nilai Dari FX Limitnya Adalah 4 Dan Fungsinya Adalah 0 Per 0 Maka Dengan Demikian Nilai Limit Tidak Sama Dengan Nilai Fungsi Maka Bisa Kita Simpulkan Jadi FX Ternyata Adalah Discontinue DX Sama Dengan 2 Berikutnya Kita Lihat Untuk Contoh Yang Nomor 3 Nah Kalau Nomor 3 Ini Kita Disuruh Memeriksa Kekontinue Fungsi Fungsi Dengan Harga Mutlak Maka Dari Sini Dari Harga Mutlak Ini Itu Kita Pecah Dulu Sehingga Fungsi Mutlak Fungsi Mutlak Dapat Kita Pecah Menjadi Lebih Besar Dan Lebih Kecil Dari Duanya Yaitu Bisa Kita Tuliskan Menjadi FX FX Sama Dengan Harga Mutlak X Kurang 2 Itu Itu Sama Artinya Kalau Kita Pecah Menjadi X D Kurang 2 Yaitu Untuk X Lebih Besar Dari 2 Dan 2 Dikurang X Untuk X Lebih Kecil Dari 2 Nah Selanjutnya Kita Ujilah Untuk Limit Kiri Yaitu X Lebih Kecil Dari 2 Atau Yang Bernilai Mendekati Negatif Limit X Jadi Limit Kirinya Kita Katakanlah Itu Untuk X Lebih Kecil Dari 2 Maka Limit F F X X Menuju 2 Negatif Itu Sama Dengan Limit X Menuju 2 Negatif Dari 2 Dikurang X Selanjutnya Kita Substitusi Nilai Kita Substitusi Nilai X Yaitu X 2 Maka Menjadi 2 Dikurang 2 Sama Dengan 0 Berikutnya Kita Uji Untuk Limit Yang Kebalikannya Yaitu Limit Kanan Nah Yang Limit Kanan Berarti Kita Pakai Nanti FX Menjadi Untuk X Lebih Besar Dari 2 Nah X Lebih Besar Dari 2 Berarti Ini Menjadi Ini Menjadi Limit X Menuju 2 Positif Dari FX Itu Sama Dengan Limit FX Maka Kita Pakai Yang Untuk X Lebih Besar Dari 2 Yaitu X Dikurang 2 Nah Kalau kita Cari Nilai Limit Ini Maka Kita Proleh Hasilnya Adalah Dengan Mensubstitusikan Nilai X Maka Dia Menjadi Sama Dengan 2 Dikurang 2 Karena X Menuju 2 Maka Hasilnya Kita Proleh Sama Dengan 0 Nah Dari Urayan Ini Maka Bisa Kita Simpulkan Ternyata Nilai Dari Limit Kiri Dan Limit Kanan Itu Sama Sama Dengan 0 Dengan Demikian Maka Bisa Kita Tuliskan Bahwa Limit Kiri Ternyata Sama Dengan Limit Kanan Maka Dapatlah Kita Simpulkan Nilai Limit X Menuju 2 Dari FX Sama Dengan Limit X Menuju 2 Kita Substitusikan FX Yaitu X Kurang 2 Harga Mutlak Ternyata Nilainya Adalah 0 Nah Selanjutnya FX Sama Dengan X Harga Mutla S Kurang 2 Untuk X Tidak Sama Dengan 2 Dari F F F 2 Sama Dengan 2 Soalnya Ini Tadi Untuk X Sama Dengan 2 Maka Dengan Demikian Bisa 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 Karena Tidak Sama Berarti Salah Satu Syarat Tidak Dipenuhi Dengan Demikian Bisa Kita Simpulkan Jadi FX Tidak Continue Tidak Continue DX Sama Dengan 2 DX Sama Dengan 2 Nah Contoh Yang Keempat Yaitu Diberikan Sebuah Fungsi FX Sama Dengan X Kurang 1 Per X Wadet D Kurang 1 Nah Dari Sini Maka Kita Bergerak Dari Syarat Continue Fungsi Nah Syarat Continue Fungsi Itu Adalah Bahwa Nilai FX Sama Dengan Nilai Limit Nah Sementara Disini Sudah Diberitahu X Satu Maka Nilai Dari F Satu Itu Sama Dengan Nilai Dari Limit X Menuju Satu Dari FX Nah Ini Menjadi Sama Dengan Limit X Menuju Satu Kita Substitusi FX Yaitu X Kurang Satu Per X Kuadrat D Kurang Satu Selanjutnya Kita Pak Atorkan Fungsi Yang Bawah Itu Sehingga Dia Menjadi Limit Limit X Menuju Satu Dari X Kurang Satu Per X Kuadrat Kurang Satu Itu Kalau Kita Pak Tor Kan X Kurang Satu Kali X Tambah Satu Selanjutnya Ini Kita Eliminasi Yang Bisa Dieliminasi Yaitu X Kurang Satu Per X Kurang Satu Maka Hasil Lahirnya Ini Menjadi Limit Limit X Menuju Satu Dari Satu Per X Tambah Satu Nah Kalau Kita Substitusi Nilainya Maka Kita Prolela Menjadi Satu Per Satu Tambah Satu Itu Berarti Sama Dengan Satu Per Dua Maka Dengan Demikian Kita Dapatkan Bahwa Nilai Dari F Satu Itu Adalah Sama Dengan Nilai Limitnya Tadi Yaitu Setengah Jadi Bisa Kita Tulis Bahwa Fungsi Yang Baru Itu Adalah Kalau Kita Katakan Menjadi GX Maka GX Sama Dengan X Kurang Satu Per X Kuarat Kurang Satu X Kurang Satu Per X Kuarat Kurang Satu Untuk X Tidak Sama Dengan Satu Sedangkan Jikalau X Sama Dengan Satu Berarti Itu Adalah Nilai F Satunya Tadi Yaitu Setengah Setengah Ladiya Untuk X Sama Dengan Satu Demikianlah Pertemuan Kita Untuk Kali Ini Sampai Ketemu Kembali Topik-topik Lain Dalam Program Mari Kita Pintar Hanya Di Channel Pelita Ilmu Mohon Untuk Di Like Share Dan Di Comment Ya Terima Kasih Tadi Tadi